Pertama kali kena salju itu kayak, kayak orang katrok lah gitu kan. Kalau keluar cuma ke New York. Ke New York? Cuma ke New York? Yang lucu tuh pernah. Ini boleh diceritakan nggak ya? 9-1-1, what's your emergency? Gitu kan. Kami kayak, aduh. Halo, perkenalkan. Nama saya Wahyunisha Fitri, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Angkatan Tahun 2019. Oke. Let me call you Uni or Hika? Ya boleh, dua-duanya. Hika itu nama panggilan dari game. Oke, kita panggil Hika aja ya. Selama 2 bulan balik dari Michigan, ada nggak yang diri duit? Banyak. Apa? Suasananya yang paling utama. Disitu tuh kan, karena tinggal di asrama, jadi sehari-hari itu tinggal di lingkungan kampus gitu. Jadi suasana pelajarnya tuh kerasa gitu. Kayak, ini tuh suasana kehidupan mahasiswa banget gitu loh. Kayak, kalau keluar ketemunya mahasiswa semua gitu. Makan sama mahasiswa semua. Jadi kayak, kemana-mana tuh tempatnya ada mahasiswa gitu. Jadi kayak, disini tinggal di cost kan sepi gitu kan. Nggak ada orang. Kalau disana ya asrama, jadi rame-rame ada temen terus gitu. Terus lingkungannya ya bagus lah gitu. Namanya kan season-nya beda sama Indonesia. Jadi otomatis kita ngeliatnya lebih bagus gitu. Ada berapa season yang dirasain waktu ini? Tiga. Summer, akhir summer, fall, sama awal winter. Paling suka season itu? Winter. Ya, karena suka dingin. Jadi waktu pertama kali kena salju itu kayak, kayak orang katrok lah gitu kan. Guling-guling, lari-lari, bikin boneka salju, lempar-lemparan kayak. Tapi itu bukan cuma orang Indonesia aja yang kayak gitu. Orang-orang Amerika juga kayak gitu. Waktu salju pertama itu sampai jam 4 pagi itu masih rame di luar main salju. Kayak semua jadi kayak enak kecil lagi gitu. Terus teman-teman Ika disana waktu Ika ngeliat salju pertama gimana? Mereka pada bilang tuh, ini awal-awal aja nyok kalian, ini seneng gitu. Pagi nyok. Maksudnya in English ya kan? In English-nya mereka bilang gimana? Ya kayak, you'll get bored. Kayak kami juga awal-awalnya dulu seneng gitu. Tapi nanti lama-lama juga bosen tuh. Apalagi nanti bakal tambah dingin kan. Nanti tuh kalian bakal kedinginan bukan seneng gitu sama salju. Tidak. 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 Tidak sama sekali. Tetap seneng. Tetap seneng. Oke. Ini kan Ika ikutnya Ismail. International. Indonesian International Student Mobility Award. Yang perangkat dari Indonesia ke Michigan berapa orang? 30. Badgenya? Iya. 30 orang. Dan dari Riau? Dari Riau itu cuman sendiri. Oh Ika sendiri. Ke Michigan cuman sendiri. Cuman. Dan itu sebenernya yang 30 orang itu apakah satu? TKLB sama Ika? Eka Tocokos atau terpisah? Beda-beda sih. Tapi rata-rata yang keterima Ismail tuh sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris. Dari major itu. Terus juga hubungan internasional, psikologi itu lumayan banyak. Ada yang sekelas, ada yang... Tapi rata-rata tuh ada yang satu kelas itu ada yang dari Indo sih. Gak ada yang sendiri gitu gak ada. Kebanyakan tuh ada yang ambil kelas lain. Kalau kelas yang saya ambil itu gak ada yang rame. Cuman berdua-berdua, berlima sama bertujuh. Yang lain tuh ada yang sampai bertiga belas gitu, berlima belas. Untuk mata kuliah yang kira-kira kita ambil di situ tuh contohnya kayak apa aja? Family and society, effect of mass communication, issues in global studies, sama... Satu lagi, urban politics. Kalau family and society sama effect of mass communication, kayaknya itu masih ada hubungan sama psikologi. Tapi kalau dua lagi, kurang sih. Gak ada hubungannya. Selama di Michigan, kita sendiri lebih sering bersosialisasi atau bermain sama teman-teman AC Michigan atau ikutin yang 30 orang? Balance sih kayaknya. Soalnya yang dari Indo juga gak deket sama semuanya. Karena kan beda-beda kepribadian juga. Cuman ada yang paling deket namanya Bianca. Bianca itu dari UI, jurusan kriminologi. Itu yang paling deket yang dari Indo. Nah kalau yang di Amerika itu yang paling deket sama Bridget, sama Matt, Nicole. Bridget, Matt, Nicole. Itu teman-teman akrabnya. Ya. Walaupun gak terlalu sering juga sih, cuman ya sesekali hang out gitu. Kronologinya Hika nih bisa ikut ISMA gimana? Kronologinya itu awalnya tahu ISMA itu dari Kaprodi Fakultas Psikologi yaitu Bu Juliarni. Beliau nge-WA aku terus bilang, ini ada program ini nih mau ikutan gak? Kalau mau ikutan coba chat Ibu WD3 gitu. Terus saya chat Ibu WD3, beliau suruh cek website ISMA. Jadi ya saya cek sendiri, terus cek persyaratannya apa aja. Itu cuman satu minggu sebelum pendaftarannya tutup. Itu seminggu sebelum pendaftarannya tutup, ngejar semuanya. Tes Inggrisnya di situ, ngejar semua dokumen-dokumen yang diperlukan di situ. Nah itu pokoknya submit berkasnya itu cuman beberapa jam sebelum pendaftarannya tutup. Sebenarnya untuk WIR sendiri, Sika tau gak ada beberapa orang yang ikut ISMA? Kayaknya cuman sendiri sih yang daftar kayaknya. Kalau dari Fakultas Psikologi cuman sendiri. Dan yang lulus juga kita sendiri kan beratnya? Iya. Karena agak susahnya kemarin di tes bahasa Inggrisnya, karena kan syaratnya lumayan tinggi gitu. Jadi kemarin juga dosen ngehubungin tuh karena kan ada tweak yang wajib itu, tweak sama tufel yang wajib di Fakultas. Nah itu pernah ikut, jadi dosen tuh kayak ada list nama yang kemarin pas tes bahasa Inggris itu agak tinggi gitu. Jadi kayaknya itu yang dihubungi dosen gitu. Pas nge-submit admissionnya itu ada yang ikutin seleksi lagi? Ada. Ada apa seleksi yang kita ikutin? Cuman dua, berkas sama interview. Habis berkas itu dikasih tau yang lulus interview sama dikasih linknya, jamnya, kayak melalui Zoom. Nah itu cuman kurang lebih 15 menit. Interviewnya sama siapa? Kalau nggak salah yang interview itu dari LPDP, dari Dikti, sama yang dari ISMA-nya juga gitu. Jadi kayak campuran gitu. Yang ditanyakan sama mereka tentang? Yang mereka tanyakan tuh seputar ini sih yang paling penting tuh kayak apa feedback yang bisa kita kasih ke ISMA, ke universitas kita sendiri, ke provinsi asal kita. Itu apa yang bisa kita kasih balik gitu, kalau kita diterima. Tapi mereka juga ada nanya-nanya kayak mata kuliah favorit, terus kenapa favoritnya itu gitu. Terus apa impian di masa depan gitu, dan kayak mana cara mencapainya gitu. Ketika mereka nanyakan apa feedback yang bakal kita beli, Dika mau dijawabannya teks berapa? Jawabannya itu kan kalau aku pribadi tertarik di mental health. Jadi aku bilang mungkin dimulai dari lingkungan kecil dulu, ibaratnya lingkungan sekitar, lingkungan kampus lah gitu. Itu ingin memperbaiki kayak mental health resources yang ada di sekitaran kampus gitu. Entah ibaratnya nanti kayak bikin project atau bikin sejenis organisasi lah untuk kayak yang peduli dengan mental health mahasiswa gitu. Dimulai dari yang kecil dulu. Terus juga kalau aku bilangnya ini feedbacknya tuh ini kayak jadi batu lompatan gitu lah. Untuk nanti aku mau S2 Psikologi di luar negeri juga gitu. Karena aku pengen, karena mimpi jangka panjang aku tuh pengen memperbaiki mental health resources di Indonesia. Jadi kayak ini tuh ibaratnya jadi batu lompatan gitu untuk ngeraih mimpi yang akan datang itu. Karena kan dimulai dari yang kecil dulu, dari lingkungan kampus, terus nanti lingkungan kota, provinsi. Nah kalau bisa sampai tahap nasional, tapi itu masih panjang gitu. Terus juga mungkin feedbacknya ke UIR karena nanti kalau misalnya keterima, besok di angkatan yang akan datang jadi ini. Jadi kayak ibaratnya yang mentor lah gitu kan. Yang kalau ada yang mau daftar gitu ngajarin kayak apa persyaratannya, apa yang harus dilakukan gitu-gitu. Kayak ngajarin juga tips and trick gitu. Kayak ibaratnya ngerangkul mahasiswa UIR untuk ikut program kampus merdeka gitu. Dan itu kita ikutin kan di Michigan mengikut BX School? Iya, ikutin. Let's, itu kepanjangannya let's erase the stigma. Artinya ayo hapus stigma buruk tentang mental health gitu. Karena kan kalau, jangankan di Amerika, di Indonesia aja orang-orang masih nganggep orang yang bermasalah secara mental itu orang gila. Kalau misalnya di pasar-pasar itu kan banyak tuh yang kayak gitu. Orang-orang bilangnya itu orang gila gitu. Padahal mereka bermasalah secara mental dan butuh bantuan gitu. Jadi itu club yang peduli lah gitu tentang kesehatan mental orang-orang gitu. Event-eventnya itu ada kayak Suicide Prevention Day gitu-gitu. Kayak hari pencegahan bunuh diri gitu-gitu. Terus juga ada kayak cara menangani orang yang lagi kena panic attack gitu-gitu. Pokoknya yang seputaran tentang mental health. Maksudnya kamu udah observasi ngejalaninnya di sana, buat kamu perlu nggak kita? Sebenernya perlu banget sih. Karena menurut saya kan kesehatan mental itu penting sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Cuma kalau di Indonesia, kesehatan mental ini masih detect too lightly gitu kan. Kayak masih belum dianggap penting gitu. Kalau misalnya anaknya demam, pasti dibawa ke dokter kan. Nah tapi kalau misalnya anaknya kayak menunjukkan simptom-simptom sakit mental, pasti orangtuanya tuh nggak mau bawa karena alasannya malu. Kalau nggak kayak makanya jalan HP terus gitu. Makanya keluar jalan di kamar terus kayak gitu. Padahal itu salah satu simptom dari gangguan mental juga gitu. Jadi kayak sebenarnya itu perlu banget. Dan nggak bisa dari pihak mahasiswa aja gitu. Kalau mau benar-benar peduli tentang kesehatan mental harus kerjasama sama pihak dosen, rektorat. Itu harus kerjasama semuanya. Kayak di sana itu ada slogannya tuh hate, hate, no home here. Jadi kebencian itu nggak punya rumah di sini. Itu slogan kampus itu. Kayak di mana-mana tuh ada. Dan di mana-mana tuh juga kalau misalnya kamu kesusahan, hubungi caps.msu.edu. Itu tempat counseling di sana. Dan tenaganya tuh profesional tapi gratis untuk mahasiswa gitu. Jadi kayak mereka benar-benar nganggep serius gitu tentang kesehatan mental di situ. Berarti selama di Michigan ada jalan-jalan? Ada. Kemana aja? Kalau keluar cuma ke New York. Ke New York? Cuman ke New York? Cuman ke New York. Ada buat TikToknya? Ada. Iya. New York? Iya. Terus selama persiapan sebelum ke Michigan, aku dengarnya kan hanya sebulan ya. Mempersiapkan semuanya. Itu kamu selama persiapan gimana? Agak bingung sih. Karena kan belum pernah keluar negeri. Terus juga keluarga nggak ada yang pernah keluar negeri juga. Jadi kayak apalagi ini jauh kan Amerika gitu. Jadi kayak bingung tapi mau minta tolong sama siapa gitu. Orang tua nggak bisa bantu karena juga nggak ngerti apa-apa. Mau keluarga yang lain juga nggak bisa bantu karena nggak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi ya ngurus semuanya tuh bener-bener sendiri gitu. Cari info dari temen udah gitu. Awal-awal itu dari Isma itu beritanya tuh kurang jelas gitu. Kami kayak sering digantung terus informasinya tuh masih kurang jelas. Apa-apa yang perlu kami lakukan. Jadi baratnya kami tuh kayak sebulanan itu awal-awalnya tuh bingung gitu. Mau ngapain. Karena dari Isma juga beritanya agak simpang siur. Terus kurang jelas juga nggak resmi gitu kan. Jadi persiapannya juga kurang matang. Itu juga ada saya sampaikan waktu progress report bulan pertama Isma. Itu saya sampaikan yang untuk Ismanya itu dari persiapan itu agak kurang. Karena itu tadi kayak kami semua tuh kayak dibuat pusing. Jangan kan saya yang belum pernah ke luar negeri. Yang udah pernah ke luar negeri aja juga pusing. Karena semuanya tuh bener-bener ngurus sendiri gitu. Buat visa itu juga kami mande-mande sendiri lihat di Youtube gimana prosesnya. Cara ngurus visa Amerika gimana. Karena kan kayak yang kita tahu visa Amerika itu paling sulit ngurusnya dibanding negara-negara lain. Dan visa yang kita terima itu visa student atau visa? Visa student. Visa student. Iya. Biaya semua ditanggung oleh Isma atau kita nama biaya lebih banyak itu? Kalau biaya untuk Amerika itu ditanggung semua sama Isma. Tapi biaya ngurus visa kan kalau ngurus visa ini tergantung negaranya ya. Kalau Amerika itu kan ngurusnya harus ke Jakarta, kalau enggak ke Surabaya, ke Embassy. Ngurus visa dari pekan baru ke Jakarta itu enggak ditanggung sama Isma yang nanggung universitas. Sebenarnya Isma ini tiap tahun ada enggak sih? Isma ini kebetulan baru batch pertama yang aku ikuti itu batch pertama. Tahun ini batch kedua bukanya kalau enggak salah Februari sampai Maret. Pokoknya katanya denger-denger Isma itu bakal ada tiap tahun. Nah jadi tapi yang kami ikuti itu batch pertama. Enggak ada batasan kuota. Jadi itu tuh bebas. Kita mau ngasih berapa, mengirim berapa tuh bebas. Bahkan UGM aja yang keterima seratusan. UI 90-an. Jadi unif-unif besar itu emang mungkin ngirimnya sampai enggak tahu berapa ratus gitu. Yang keterima aja seratusan gitu. Mungkin karena kemarin UIR juga baru dapet infonya tuh udah agak telat gitu. Karena saya juga tahunya seminggu sebelum itu. Jadi kan saya aja ngerasa preparation saya waktu itu kurang gitu. Apalagi untuk disebarluaskan ke mahasiswa lain kan. Rika mungkin ada enggak harapannya untuk Isma atau untuk kampus tentang student exchange ini? Kalau untuk kampus sih harapannya tetap support ini. Tetap support semua mahasiswa. Baik dari sebelum ngikutin ataupun nanti pas sudah keterima gitu. Kayak ibaratnya memfasilitasi mahasiswa lah untuk ngikutin program ini. Karena kan ini feedbacknya ke kampus juga besar untuk menaikan nama kampus gitu. Dan untuk ke mahasiswanya sendiri banyak ilmu yang didapat gitu. Dan itu ilmunya bisa dibawa pulang lagi ke kampus. Jadi harapannya kampus tetap support sih mahasiswa yang ikut program-program sejenis ini gitu. Kita baliknya ke selama 4 bulan kampus. Itu pas sampai di New York langsung ke Michigan atau karantina dulu? Kami nyampainya enggak di New York. Di Chicago terus ke Detroit. Ke Detroit terus baru ke Michigan? Baru ke Detroit itu di Michigan. Michigan itu nama provinsi. Dari Detroit ke Islansing naik van gitu. Nah itu kami rental sendiri. Terus gak ada karantina sih. Karena Amerika gak ada kewajiban karantina. Waktu sampai di Detroit nih. Tadi kemana lagi habis Detroit ke? Ke Islansing ke daerah kampusnya. Islansing. Ibaratnya ke Marpoyan gitu. Karena itu kami nyampainya jam-jam jam 3 pagi. Itu kami langsung ke service center ngambil kunci. Kan check in lah ibaratnya check in. Dikasih kunci, dikasih kartu akses lift. Karena disitu kan harus ada kartu akses. Terus dianterin ke ini kebangunan masing-masing gitu. Ya itu aja sih. Terus paginya langsung belanja. Langsung makan. Kan mikir makan nih. Udah gitu daerah kampus kan masih tutup. Karena kami datang duluan daripada mahasiswa sana. Kami datangnya tuh 2 hari lebih cepat dari mahasiswa sana. Karena international student kan. Jadi kami perlu jalan kaki keluar. Nah jalan kakinya tuh sebenarnya gak jauh sih kalau bagi mereka. Kayak cuma sekitar 15 menit. Tapi kami sampai sejam cuma jalan kaki. Karena itu panas banget kan. Masih akhir summer. Terus juga karena gak terbiasa jalan kaki. Namanya orang Indo kan. Kebiasaan naik motor, naik mobil gitu. Jadi agak ngos-ngosan gitu jalan kaki. Ujung ke ujung gitu. Padahal bagi mereka tuh deket banget gitu. Waktu itu kami ada event Indo gitu. Nah jadi kami makanan namanya Indominight kami bikin. Indominight? Wow. Itu untuk memperingati Sumpah Pemuda. Nah itu kami masak Indomie disitu. Makanannya jadi Indomie sama piscok. Mereka suka. Mereka suka makan Indonesia karena ada rasanya. Apa sih hal yang gak ditemuin disini maksudnya dalam sesi berpuliahan? Disana tuh dosennya tuh lebih pasionet gitu kalau ngajar dibanding yang dialami disini. Bukan bermaksud menjelekan dosen di Indonesia ya. Tapi kayak dosennya tuh lebih niat gitu ngajarnya. Kayak mereka tuh ngajar tuh kayak bener-bener ini kerjaan saya. Jadi saya lakukan baik-baik gitu. Dan kayak mereka tuh bener-bener niat gitu. Dan dosennya tuh selalu tepat waktu baik masuk maupun pulangnya gitu. Kalau kita kan sering ngaret. Pulangnya juga sering ngaret gitu. Kalau disana tuh gak bener-bener tepat waktu gitu. Terus juga dari segi fasilitas jauh lebih tinggi lah ya. Karena kan negaranya juga negara maju gitu. Jadi kayak misalnya kelas media di ruangannya tuh ada berbagai jenis alat-alat untuk media gitu. Yang emang canggih-canggih gitu. Jadi kayak fasilitasnya lebih bagus gitu. Ada gak hal yang lucu banget kamu mengalami? Yang lucu tuh pernah. Ini boleh diceritain gak ya? Nah jadi dia main Tinder kan. Terus ketemu sama orang Tinder itu. Dia bilang jam 3. Cuma makan barbecue gitu di korean restoran. Tapi sampai jam 11 malam tuh belum balik. Jadi kami semua panik kan. Kami cari IG cowok itu. Nemu. Eh IGnya tuh isinya pistol semua. Nah disitu tuh kan pistol legal ya. Jadi kami takut nih. Jangan-jangan nih anak nih. Di apaan diculik nih gitu kan. Jangan masuk langsung ditodong pistol gitu. Soalnya kami chat gak aktif. Di WA gak aktif. Di Snapchat gak dibalas gitu kan. Jadi kayak panik. Terus kami chat-chatin cowok ini. Kami cari sampai. Pokoknya saya sampai nemu akun TikToknya. Ketemu. Semua akunnya ketemu. Kami chat. Kami follow. Kami telepon-teleponin di semua akunnya. Gak ada ini kan. Gak ada kabar. Terus. Panik. Udah panik kan. Terus saya nanya temen saya. Disini kalo orang hilang. Berapa lama gitu. Baru boleh ngelapor. Terus kata dia biasanya 24 jam sih. Tapi. Lebih baik. Better safe than sorry. Kata dia. Itu aku bilang. Ya ini gak bisa keputusan ku sendiri sih. Harus rembu sama temen yang lain. Jadi tuh udah malem. Dan itu weekend. Jadi. Busnya tuh gak ada kalo malem. Dan weekend. Nah jadi aku lari dari. Kamarku ke tempat temen. 20 menitan lah. Lari. 20 menitan lari. Terus udah sampe sana. Panik kan gak ada solusi. Akhirnya kami ke kamar. Ke kamar dia. Nah dia ini kebetulan. Temen sekamarnya orang Indonesia juga. Yang sama berangkat sama kami. Jadi kami kesitu kan bertiga. Ujungnya kami nelfon 911. 911. What's your emergency. Gitu kan. Kami kayak. Aduh. Langsung udah gitu kan. Jelasin temen kami hilang. Gitu kan. Terus kami. Ngecek IG cowok ini. Banyak pistolnya. Gitu. Ujungnya polisinya dateng. Terus. Pas polisinya dateng kan. Kami ditanya-tanyain tuh. Nah pas udah ditanyain. Dia minta ke KTM kami gitu kan. Ke TM. Karena biar dia tau lah. Siapa kami gitu kan. Pas udah ditulis gitu. Itu udah lengkap data-datanya. Dia mau pulang. Mau ngabari. Ke polisi yang lain. Temen kami dateng. Ceklah. 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 Itu kayak. Dateng buka pintu kan. Are you Angel? Ya. Dia bingung gitu kan. Baru pulang ngedate. Ngapa nih? Did you have a good date? Kata polisinya kayak gitu. Ketawa polisinya. Tapi polisinya gak marah. Dia malah kayak bilang. Bagus nih temen-temen kamu. Baik gitu. Karena kan better safe than sorry gitu. Yang mereka lakuin tuh udah. Bener gitu. Terlalu. Itulah. Asik ngedatnya. Sampai lupa. Ngabarin. Untuk mengecek temen-temen di WIR. Nah. Mungkin. Adik-adik ya. Bukan adik-adik. Adik-adik. Untuk. Habis. Cerita tentang. Sebenarnya next-gen ini. Karena bener-bener gimana? Mungkin kalau untuk mahasiswa WIR kan yang bisa ikut tuh semester 4 sama semester 6 berarti sekarang kan. Nah. Kalau misalnya mau ikut program itu. Tips yang paling sering aku bilang di berbagai webinar itu. Kenali diri sendiri dulu. Tahu apa yang bisa kamu lakukan gitu. Untuk mencapai mimpi kamu. Jangan kayak cuma punya mimpi tapi nggak tahu cara mencapainya. Karena itu yang paling penting. Karena kalau kamu punya mimpi tapi nggak tahu cara mencapainya. Itu tuh jatuhnya unrealistic. Dan itu tuh pasti nggak bakal dipertimbangkan sama mereka. Jadi kamu tuh harus punya step-step dalam meraih mimpi kamu tuh kamu harus tahu. Dan kamu harus udah memulai gitu. Step-step itu. Jadi mereka pokoknya yakinkan mereka kalau kamu tuh ada harganya gitu. Karena untuk satu anak aja mereka keluar 300 sampai 700 juta. Nah mereka nggak mungkin mau uang segitu banyak. Habis sia-sia nggak ada feedbacknya ke negara. Karena itu kan program pemerintah juga secara tidak langsung ya. Nah kalau misalnya mau nanya-nanya tentang ISMA. Boleh ke IG. Boleh ketemu langsung. Boleh juga gitu. Karena aku pasti lebih seneng gitu. Kalau misalnya dari UIR banyak yang ikuti ISMA di batch kedua ini. Dan di batch yang akan datang gitu. Hai aku Wahyuni. Cukup sekian dari aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. UIR Explore Yourself. Dadah.